Masalah berikutnya Tentang orang yang haid atau nifas Ini hadis riwayat muslim Memang ulama khilaf disini Ada yang mengatakan Boleh berjumbu Atau muqaddimah Maka Ada yang mengatakan Tidak boleh Untuk melakukan hal-hal Yang seperti itu Tapi pendapat yang rojih adalah Bahwasanya hal itu Diperbolehkan Boleh kita mencium, meraba dan memegang Istri kita dan memeluk istri kita Walaupun dengan syahwat boleh Dengan syarat Tentunya tidak Sampai melakukan hubungan Artinya sampai ilaj Kalau ilaj itu bahasa Fikihnya ilaj Kalau mungkin bahasa penetrasi Itu Memasukkan khitan kita Kepada khitan istri Itu tidak diperbolehkan Ini dilarang dalam agama Islam Makanya Rasulullah SAW Dengan tegas mengatakan Isna'u kulla syai illa nikah Lakukanlah Apapun Segala sesuatu Kulla syai Ini umum Kulla itu melakukan umum Apapun silahkan Mau dicium Mau diapain boleh Akan tetapi Satu yang tidak boleh Illa nikah Kecuali itu tadi Ilaj Iaitu tadi Yang sebagaimana kita sebutkan Jadi boleh Bahkan dalam beberapa Riwayat disebutkan Rasulullah SAW Ketika Aisyah Hayat Dijelaskan Fa'at taziru Kata beliau Aku memakai kain Memakai kain Kata Aisyah Radiyallahu Anha Kemudian dia Bercumbuh dengan Rasulullah SAW Wallahu'alam